hai hai assalamualaikum di video kali ini aku mau main share cara membuat pola dasar blus pada wanita disini aku udah punya ukurannya dan ini ukuran pola lengan yang udah aku upload pada minggu kemarin kalian boleh nonton ya Hai mari kita mulai aja ini kita anggap aja kertas polanya kertas pola ini kita lipat dua dan disini aku masih menggunakan skala seperempat karena ini hanya sebagai tutorial saja kita buat garis lurus dahulu garis datar dari kiri kertas pola ini kita tentukan 4 cm ini gunanya sebagai kampuh saat kita membuat resleting nanti Hai dan kita akan menentukan panjang dari blusenya atau bajunya dari atas kita ukur sampai ke bawah nah setelah itu kita tentukan lagi 4 cm dari kiri ke kanan Hai sampai habis sampai pada akhir panjang baju dan kita sambungkan titik-titik yang telah kita buat tadi dengan garis lurus Hai ini kita tentukan dengan titik A dari titik A ini kita akan tarik garis ke kanan dengan seperempat lingkar badan Hai dan kita tentukan sampai ke bawah Hai sampai Hai panjang baju Hai sampai panjang baju kita tentukan seperempat lingkar badan dan yang di bawah ini kita garis hai 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 kita menggunakan mister siku supaya lurus Hai dan kita garis lagi kita pertemukan titik-titik yang telah kita buat tadi hai 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 kita tentukan ini titik B ini C dan ini di hai 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 dari titik A ini kita akan masuk ke dalam kita ambil sebanyak 8 cm Hai kebawah hai 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 kita ambil sebanyak atau kita turun sebanyak 10 cm hai 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 dan kita lukis dengan penggaris siku Hai dan ini adalah hasil kerung leher bagian depan dan dari a titik A kita masuk ke kanan dari titik A ke kanan kita akan menentukan dari lebar bahu dengan rumus setengah dari lebar bahu Hai dari titik yang kita buat tadi kita turun 3 cm hai 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 terus kita garis kita sambungkan Hai nah ini adalah hasil dari bahunya Hai dari titik A kebawah kita kita turun sebanyak 12 cm ini adalah rumus ya teman-teman Hai dan kita buat juga di titik bahu tadi 12,5 cm terus kita garis putus-putus kita sambungkan titik yang kita buat tadi dan garis putus-putus ini pun kita punya rumus setengah lebar bahu dikurang 1,5 cm Hai dan ini ada lebar bahu nya setengah lebar bahu nya 17 dikurang 1,5 menjadi 15,5 Hai nah ini dia Hai dan kita hubungkan garis ini ini akan membentuk garis kerung lengan nantinya Hai dan untuk menentukan lubang kerung lengan kita mempunyai rumus setengah dari lingkar badan Hai berapapun hasil berapapun lingkar badannya kita bagi dua itulah kerung lengan nya nah caranya setelah kita mendapatkan hasilnya caranya seperti ini kalau untuk membuat pola baju yang sebenarnya kita ukur pola dengan meteran karena ini hanya sebagai tutorial makanya kita lukis dengan skala seperti ini dan kita tentukan titiknya setelah mendapatkan angka yang tepat Hai setelah itu kita lukis dengan Hai penggaris siku Hai nah Hai lubang kerung lengan bagian depan kita sudah dapat dari titik A kebawah Hai kita akan menentukan Hai panjang pinggang atau bisa juga disebut dengan panjang muka dan dari titik B kebawah kebawah juga kita ukur dengan ukuran yang sama terus kita sambungkan kita garis lurus Hai setelah dapat untuk pinggang kita punya rumus seperempat dari lingkar pinggang ditambah tiga untuk kubnatnya seperempatnya seperempat lingkar pinggang dan hasilnya kita ditambah tiga untuk kubnatnya Hai setelah dapat kita tentukan titik dan kita garis dari titik lingkar ketiak paling bawah dengan menggunakan mister panggul ini Hai dan kita akan membuat kubnat rumus untuk membuat kubnat seperempuluh dari lingkar pinggang Hai super 10 dari misalkan lingkar pinggangnya 78 dibagi 10 7,8 bisa kita genapkan menjadi 8 cm Hai kita tentukan titik yang ke-8 terus masuk ke kanan 3 cm dan 3 cm ini kita bagi dua di tengahnya sama besar satu setengah ke kiri dan satu setengah ke kanan terus dari titik tengah ini kita tarik garis ke atas sebanyak kubnatnya 12 cm dan ke bawah 12 cm Hai nah dari titik atas sampai kiri titik kiri kita sambung dan juga dan begitu juga dengan yang di bawah dan lakukan hal yang sama Hai nah kubnatnya sudah jadi Hai dan untuk panggulnya dari titik dari pinggang ini dari titik pinggang ini kita turun sebanyak 20 cm lakukan di bagian yang satunya kita garis lurus Hai kita garis lurus ya teman-teman dan untuk panggul ini juga punya rumus lingkar panggul Hai lingkar panggul dibagi empat Hai dan kita tentukan titiknya pada hasil angka yang telah kita dapat tadi Hai Nah kita garis dengan mister panggul yang kita balik yang kita balikkan yang bagian angka kita di luar Hai nah ini bagian panggul dan di bagian bawah ini seperempat lingkar panggul ditambah 7 mili atau 1 cm itu adalah rumus ya teman-teman Hai seperempat lingkar panggul ditambah 7 mili atau 1 cm dan kita garis lurus Hai dengan menggunakan mistar yang lurusnya Ayo kita atur sebagus mungkin nah Hai ini pola dasar Hai bagian depan Hai sudah jadi sekarang kita buat pola bagian belakang kita mulai dari lingkar kerung ketiaknya kita keluar sebanyak 7 mili dan untuk bahu kita naik sebanyak 1 cm dengan garis tegak lurus Hai nah bahunya kita buat lagi Hai dan untuk lingkar ketiaknya yang di bagian belakang kita garis lurus dulu Hai baru kita lukis dengan mistar siku Hai garis bagian bawah ketiak harus kita lem dimpitkan atau kita pertemukan Hai dan untuk bagian kurung leher di belakang Hai dan untuk bagian kurung leher di belakang dari titik A kebawah kita turun sebanyak 2,5 cm Hai lalu kita garis dengan Hai penggaris siku Hai nah ini dia pola kita sudah jadi hai 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 kita gunung tiak sebelum menggunting ini bagian kupnetnya titik-titik kupnetnya kita tusuk dulu dengan jarum Hai supaya nanti kupnet di bagian depan dan bagian belakang itu sama letaknya Hai tusuk-tusuk di semua titiknya nah sebelum menggunting kita Hai nah sebelum menggunting kita pentul dulu kertasnya supaya jangan lari-lari Hai terus kita gunting hai 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 kita gunting dulu Hai garis terluar dari pola yang kita buat ini Hai karena kita akan mengambil Hai pola bagian belakang terlebih dahulu hai 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 nah bagian untuk kampuh resletingnya kita gunting dengan hati-hati hai 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 Man10 nah ini sudah jadi kita lepas dulu jarum pintunya ini pola bagian belakang kita sudah jadi dan untuk pola bagian depan kita gunting sisa dari pola bagian belakang tadi dan bagian leher kita potong dan untuk kampuh resletingnya kita potong saja kalau teman-teman membuat blus dengan resleting di depan maka di bagian belakang yang digunting kalau resleting belakang bagian depan yang digunting karena tadi saya lupa bagian bawah belum terpotong kita satukan lagi dan dipotong lagi nah inilah penampakannya dan kita lukis untuk kubnat di bagian belakang kita ikuti saja titik-titik yang telah kita buat dengan tusukan jarum pentel tadi oke teman-teman sekian dulu video dari aku kali ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya teman-teman nah kita lipat bagian kampuhnya nah ini dia oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe assalamualaikum